Halo, co-friend. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Letak titik berat sistem benda tersebut adalah, jika kita perhatikan pada gambar tersebut, kalau kita misalkan sebagai bidang yang pertama, kemudian ini sebagai bidang yang kedua, maka yang diketahui yaitu kita hitung A1, luas bidang yang pertama, yang berbentuk persegi. Nah, di sini panjang sisinya 20 cm, 20 dikurangi 0, sama dengan 20 cm. Nah, maka A1 sama dengan S x S, sama dengan 20 x 20. Nah, S ini panjang sisi persegi ya. Nah, maka A1 sama dengan 400 cm persegi. Kemudian A2, luas bidang kedua, yang berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya yaitu P2, panjang bidang kedua, ini 60 cm. Yaitu 80 dikurangi 20, kan 60. Kemudian untuk L2, lebar dari bidang yang kedua, itu 10 cm. 10 dikurangi 0, kan 10. Nah, maka untuk A2, sama dengan 600 cm persegi. Nah, yang ditanyakan adalah x0, y0, yang merupakan koordinat letak titik berat pada bangun tersebut. Nah, kemudian ini kita hitung x1, titik tengah absis, pada bidang yang pertama, yang berbentuk persegi. Nah, x1 sama dengan setengah kali 20 ya, panjang sisinya. Sama dengan 10 cm. Kemudian y1, titik tengah, ordinat, pada bidang yang pertama. Nah, ini sama dengan setengah kali 20, sama dengan 10 cm. Kemudian kita hitung x2, titik tengah absis pada bidang yang kedua. Nah, diperhatikan bahwa bidang yang kedua, ini berada di sebelah kanan ya, dari bidang yang pertama, jauh 20 cm, dari titik 0. Nah, maka untuk x2 sama dengan setengah kali 60, ditambah dengan 20. Nah, kita hitung y2, itu titik tengah, ordinat, bidang kedua, yang berbentuk persegi panjang. Y2 sama dengan setengah kali 10, sama dengan 5 cm. Nah, kemudian kita hitung x0, yaitu untuk letak titik berat bangun tersebut pada sumbu x. Nah, rumus ya, digunakan x0 sama dengan a1 kali x1, ditambah a2 kali x2, dibagi, dalam kurung a1 ditambah a2. Maka x0 sama dengan 400 kali 10, ditambah 600 kali 50, dibagi, dalam kurung 400 ditambah 600. Maka x0 sama dengan 34 cm. Kemudian kita hitung y0, yaitu untuk titik berat bangun tersebut pada sumbu y. Nah, y0 sama dengan a1 kali y1, ditambah a2 kali y2, dibagi a1 plus a2. Maka y0 sama dengan 400 kali 10, ditambah 600 kali 5, dibagi, dalam kurung 400 ditambah 600. Maka y0 sama dengan 7 cm. Nah, sehingga di sini, untuk koordinat, letak titik berat sistem benda tersebut, atau x0, y0 sama dengan 34,7 cm. Nah, maka jawabannya adalah yang opsi A. Nah, sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.